Halo pemirsa youtube, ini adalah ukuran tirai, tingginya adalah 200 cm dan lebarnya adalah 122 cm. Kemudian saya akan melipatnya, bagian ini adalah 14 cm dan bagian atas adalah 14 cm. Kemudian lipat saja seperti ini nantinya. Lipat dan jahit. Kemudian jahit juga bagian ini. Saya akan membuat model stick atau kupu-kupu. Kemudian ikuti saya. Sewing. Lihatlah ke bagian ini. Saya akan menjahitnya. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Ya, tentunya seperti ini. Jahit saja. Sama seperti yang tadi. Jahit saja bagian bawah dan bagian atas 14 cm. Lipat saja. 14 cm. Lipat saja. Kemudian jahit. Oke, setelah itu, sama jahit juga 14 cm untuk jaraknya. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Jahit lagi 14 cm. Jahit lagi bagian 14 cm. Jahit lagi bagian 14 cm. Jahit lagi bagian 14 cm. hingga akhir. Ini adalah 14 cm. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah itu, bagian 14 cm sudah dijahit. Kemudian, jahit lagi bagian tengah. fungsinya untuk memasukkan stick. Oke. Oke. Memasukkan stick bagian tengah. Jahit lagi bagian ini. Oke. Jahit saja. jahit lagi bagian. Seperti ini. Jahit kira-kira dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi bagi. Menjadi dua bagian. Oke. Bagi. Jahit saja menjadi dua bagian. Ada dua lubang. Satu. Dua. Oke. Kemudian, jahit lagi. jahit lagi hingga selesai. Jahit lagi. Kemudian, jahit lagi. Oke. Ada dua bagian ya. One and two. Kemudian, lihatlah. Jahit lagi. Bagian ini. karena bagian bawah sudah selesai. Kemudian, jahit lagi bagian atas. Untuk itu, ukurannya sama. 14 cm. Setelah itu, lipat. Kemudian, jahit. Ini adalah bagian atas. Sama dengan bagian bawah. Kemudian, jahit. Lanjutkan. Jahit lagi. Kemudian, jahit lagi. Kemudian, jahit lagi. Kemudian, jahit lagi. Oke. Setelah dijahit. Sama saja dengan bagian awal. Jahit lagi bagian tengah-tengah. Atau, jahitan ini. Dibagi menjadi dua. Kemudian, jahit. Oke. Perhatikan tangan saya. Untuk Anda. Jahit terus. Bagian ini. Dibuat menjadi dua bagian. Kemudian, jahit saja. Kemudian, jahit saja. Kemudian, jahit saja. Kemudian, jahit saja. Oke. Dan, lihatlah. Bentuknya. Ada lubang ini ya. Lubang-lubang ini. Fungsinya untuk bagian tirai. Oke. Saya akan coba untuk memasukkan bagian tirai ini. Ini adalah stick. Sticknya. Kemudian, saya akan coba untuk memasukkan stick ini. Ke bagian lubang tirai yang sudah kita jahit. Masukkan saja. Maka, bentuknya nanti seperti ini. akan dibuat menjadi menjadi tirai. Oke. Saya akan coba sementara untuk memasangnya.